Kepulangan anak berusia 13 tahun itu dinantikan oleh warga Kabupaten Serang, tak terkecuali oleh pejabat di Kabupaten Serang. Ini terbukti dengan langsung diundangnya Novia Rianti ke Pendopo Bupati Serang setelah beberapa hari berada di rumah. Novia didampingi oleh kedua orang tuanya serta gurunya di SMP 1 Padarincang mendapatkan ucapan selamat dari PJ Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna, serta pejabat lainnya. Nanang Supriyatna mengaku sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih oleh Novia yang berjuang di ajang dangdut Academi. Menurutnya, pencapaian yang diraih Novia bukan hanya mengharumkan namanya dan keluarganya, akan tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Sebagai bentuk support dari pemerintah daerah, Pemkap Serang akan melibatkan Novia pada kegiatan-kegiatan besar Pemkap Serang sehingga akan menumbuhkan semangat Novia dalam berkarir. Selain memberikan ucapan selamat, Pemkap Serang juga memberikan keduduh kepada Novia. Dan Ibu Bupati sangat mendukung sekali, karena beliau men-support, men-support suatu artis Bupati untuk bisa mendorong Novia menjadi sekarang, dan ini secara memegangkan dan mengangkat nama Kabupaten Serang. Sehingga itu harus terus kita doang dan terus dijaga. Jangan hanya sampai di Akademi saja, tapi ada kegiatan yang lain, yang simpan nanti pembinaan dari masing-masing OPD dinas terkait, diusaha walaupun disemindikan. Dan ini sudah komitmen kita, nanti di momen-momen tertentu di agenda Pemimpinan Kepat Serang, itu akan kita perdayakan, bahkan kita undang, Sehingga terus ya membawa semangat untuk meningkatkan prestasi baik bagi DNUV sendiri atau bagi teman-temannya yang seumuran dia ya. Sehingga semua bisa potensi yang mereka punya baik di seni maupun di kemampuan yang lain itu bisa kembangkan dengan baik. Sementara Novia Rianti mengaku senang lantaran dapat menjadi juara 2 Dangdut Academi 6. Ia mengaku tidak mudah hingga akhirnya bisa sampai pada titik ini dan meraih juara 2 dalam ajang tersebut. Ia mengatakan jika perjuangan yang dilakukan sangat panjang. Ia mengaku memiliki ketertarikan menyanyi sejak kecil. Sebelum mengikuti kompetisi tersebut, ia mengaku jika sebelumnya belajar secara utodidat. Alhamdulillah, pendapatkan juara 2 yang sangat senang banget bisa bangkai dengan provinsi, terus nama daerah juga, nama sekolah juga terus. Pokoknya bisa, alhamdulillah, dongnya senang bisa membangkakan lama. Tadinya gimana bisa sampai di akademik awalnya? Tidak mudah sih, dari awal itu benar-benar susah banget buat sampai di grand final. Dari berapa peserta itu? Dari 50 ribu. 50 ribu? Tidak. Kalau audisi online-nya emang 33 ribu. Tapi kalau final audition 50 ribu. Memang senang nyanyi dari kecil ya? Iya. Dari umur berapa belajar nyanyi? Dari umur, dari umur kelas, dari umur kelas, 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 kelas itu baru. Setelah ini apa ya? Selanjutnya mau ikut apa? Setelah juara ini? Insya Allah. Kalau masuk ya Asia. Kalau masuk ya Asia lah. Insya Allah. Tapi di support sama mamahnya penuh? Iya. Selanjutnya di support sama kamu. Yang ajar nyanyi siapa tuh? Tidak. Oh enggak ada belajar sendiri ya? Iya, ada. Atau didad. Atau didad. Atau didad. Atau didad. Atau didad. Atau didad. Terima kasih. Ba�. Atau didad. Atau didad. Atau didad. Atau doesi. Atau didad. Terima kasih.